Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sampai pada pertemuan terakhir dari proses pembuatan laporan keuangan dari PT Sejahtera Ya dimana pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan jurnal penutup dari PT Sejahtera Nah setelah jurnal penutup ini sudah kita selesaikan maka langkah selanjutnya kita akan coba posting Seluruh akun-akun yang muncul di jurnal penutup ini ke dalam buku besar Oke cara postingnya cukup mudah ya langsung saja untuk mempersingkat waktu Misalnya begini yang pertama untuk di jurnal penutup disini muncul sales ya Kemudian ada saldo di sisi debit sekarang kita akan coba posting sales ini atau akun sales ini ke dalam buku besar Caranya adalah perhatikan disini sales mempunyai kode akun 4-100 Oke kita masuk ke buku besar kita cari untuk kode akun 4-100 atau sales Oke kita cari akun sales disini Ya disini sudah ketemu untuk akun salesnya dengan kode 4-100 Oke cara mempostingnya adalah perhatikan kita masuk dulu tanggalnya kita buatkan tanggal 31 Karena pembuatan untuk buku besar ini selalu penanggalnya adalah tanggal 31 Kemudian untuk deskripsinya sendiri kita isi jurnal penutup atau closing entry sini ya Jadi deskripsi itu keterangan sumber jurnalnya dari mana Oke kita isi closing entry kemudian refnya atau ini saya kita buat CE Oke kemudian kita akan posting disini untuk sales muncul di jurnal penutup ada di sisi Debit maka di buku besar kita akan letakkan posting yang dari jurnal penutup ini ke dalam sisi debit disini Oke kita masukkan disini Lalu kemudian setelah hasil posting dari jurnal penutup ini Maka kita akan coba hitung saldonya atau belenya disini Perhatikan sebelumnya itu ada saldo kredit 725.469.000 Disini ada hasil posting dari jurnal penutup itu dengan jumlah yang sama yaitu 725.469.000 Sehingga disini kredit ketemu debit dengan nilai saldo yang sama Sehingga disini ada pengurangan kredit dikurang debit Maka disini hasil saldonya adalah 0 Oke seperti itu cara postingnya Oke selanjutnya kita akan coba posting yang kedua Disini ada Freak Collected dengan kode akun 4strip200 Oke kita cari kita masuk ke dalam buku besar kita cari Freak Collected Oke perhatikan disini di bawah sales ada buku besar Freak Collected Oke kita langsung mengisikannya Sama seperti tadi kita tanggalnya gunakan tanggal 31 Kemudian deskripsinya atau keterangannya kita buat closing entries atau sumber jurnalnya Dari closing entries kemudian initial postreftnya adalah CE Oke disini perhatikan untuk Freak Collected di jurnal penutup itu muncul di sisi debit Freak Collected muncul di jurnal penutup itu ada saldo di sisi debit sebesar 8 juta Maka untuk Freak Collected yang punya saldo sisi debit ini akan kita posting ke dalam buku besar di sisi debit Oke letakkan disini berarti Oke masukkan di sisi debit Oke kemudian hasil posting ini kita akan perhitungkan dengan saldonya atau belenya Sebelumnya ada saldo Freak Collected itu 8 juta Kemudian ada hasil posting dari jurnal penutup di sisi debit 8 juta Oke kredit ketemu debit dengan jumlah yang sama sehingga disini saldonya adalah 0 Seperti itu ya Jadi kredit dikurang debit dengan jumlah yang sama 8 juta dikurang 8 juta Maka hasilnya saldonya 0 seperti itu Oke sekarang lanjut ke yang ketiga Oke disini ada purchase discount Sama memuncul saldo debit di jurnal penutup ini Oke sebesar Rp660.000 Sekarang kita masuk ke buku besar kita cari untuk buku besar purchase discount Ya ini ada purchase discount kodakun Rp53.000 Ini sudah sesuai dengan disini Rp53.000 Oke sekarang kita masukkan Masukkan tanggalnya tanggal 31 kemudian deskripsinya masih sama Ya closing entries Lalu disini postrevenya adalah CE Oke disini di jurnal penutup Untuk purchase discount ada saldo debit Berarti di buku besar ini posting atau kita letakkan hasil posting disini di sisi debit Atau kita posting ke buku besar di sisi debit Kemudian dari posting dari jurnal penutup ini ke buku besar Lalu kita akan hitung saldonya Sebelumnya ada saldo kredit Rp660.000 Kemudian ada hasil posting dari jurnal penutup Di sisi debit Rp660.000 Masih sama kredit ketemu debit dengan jumlah yang sama Sehingga disini saldonya adalah 0 Oke lanjut sangat mudah ya Lalu selanjutnya ada interest income Kode 81100 Di sisi debit sama Oke sekarang kita masuk ke buku besar Kita cari untuk buku besar interest income Kode 8 berarti di bawah Oke kode 8 interest income Oke berarti yang ini Oke masih sama tanggalnya masih tanggal 31 Kemudian deskripsinya adalah closing entries Postrevenya disini AACE Lalu disini untuk interest income Di jurnal penutup muncul saldo debit Rp10.250.000 Maka ini akan kita posting ke buku besar Itu di sisi debit Yaitu sebesar Rp10.250.000 Lalu kita perhitungkan dengan saldonya Oke sebelumnya ada saldo kredit Itu Rp10.250.000 Kemudian ada hasil posting dari jurnal penutup Di sisi debit itu Rp10.250.000 Sehingga disini dengan jumlah yang sama Kredit ketemu debit Berarti disini 0 Ya karena habis Seperti itu Oke lanjut ke selanjutnya Ada dividend income Masih sama kode 8 Itu ada saldo debit Rp20.000.000 Kita masuk kode 8 Atau buku besar dividend income Berarti yang ini Oke langsung kita masukkan Dengan cara yang sama Tanggalnya tanggal 31 Lalu deskripsinya adalah closing entries Lalu disini ini saya CE Oke masih sama tadi ada di sisi debit Berarti kita letakkan di buku besar Kita posting ke sisi debit sebesar Rp20.000.000 Lalu kita perhitungkan dengan saldonya Sebelumnya ada saldo Rp20.000.000 Lalu ada hasil posting Rp20.000.000 Kredit ketemu debit Sehingga disini hasilnya 0 Ya artinya tidak ada selisih lagi Oke selanjutnya Disini ada income summary Kalau disini semua adalah sisi debit Sekarang income summary Ada income summary Ada saldo kredit Rp766.879.000 Maka kita akan masukkan ini Kedalam buku besar income summary Kita cari di buku besar income summary Kode 3 ya Oke buku besar income summary Kode 3 Oke income summary Oke yang ini ya berarti ya Oke kita masukkan tanggalnya Tanggal 31 Lalu kemudian disini Keterangannya adalah closing entries Ini CE Lalu tadi dari jurnal penutup Income summary itu ada saldo di sisi kredit Maka ini akan kita posting ke buku besar Di sisi kredit Kita letakkan di sisi kredit berarti disini Ya seperti itu Lalu kita perhitungkan nilai saldonya Sebelumnya untuk income summary Tidak ada saldo Lalu ada hasil posting dari Jurnal penutup di sisi kredit Maka otomatis ini akan jadi saldo di sisi kredit Seperti itu Ya Rp766.879.000 Seperti itu Oke saya rasa cukup mudah Cara mempostingnya ya Lakukan semua Ya Tadi yang kita sudah selesaikan adalah Posting jurnal yang pertama ini Ya sudah kita posting dulu Semua ke dalam buku besar Lalu lakukan Untuk jurnal yang kedua Yang ini jurnal untuk menutup buku akun beban ya Masukkan semua Yang sisi debit kita masukkan Atau kita posting di sisi debit Yang kredit kita masukkan Atau kita posting ke buku besar Ke sisi kredit Lalu kemudian Untuk jurnal penutup selisih laba ini Ini pun sama Ya yang debit nanti posting ke buku besar yang debit Kemudian untuk yang kredit kita posting Ke buku besar di sisi kredit Lakukan seperti itu Ya Nah setelah semua sudah dimasukkan Atau sudah diposting ke dalam buku besar Kira-kira hasilnya seperti ini Oke setelah diposting ke semua Yang ada di jurnal penutup ke buku besar ini Maka perhatikan disini Untuk mulai saldo dari kode 4 Sampai terakhir Maka akan menunjukkan hasil saldo 0 Karena kode 4 sampai kode 9 Ini adalah akun sementara Sehingga setelah adanya jurnal penutup Maka seluruh akun-akun kode 4 sampai kode 9 Maka akan menghasilkan saldo 0 Atau saldonya tidak ada seperti itu Ya karena saldo sementara Setelah adanya jurnal penutup Maka saldonya akan menyisakan saldo 0 Kemudian untuk kode 3 disini Khusus untuk income summary Dan untuk dividend Ini pun sama Ini menyisakan saldo 0 Karena dividend ini adalah pembagian hasil usaha Perusahaan yang diberikan kepada pemilik saham Maka otomatis ini pun saldonya 0 Kemudian income summary Seterlah barugi pun sama Ini akan menyisakan saldo 0 Dimana untuk kode 3 Khusus untuk return earning dan common stock Ini masih ada saldo Kira-kira untuk common stocknya adalah 400 juta Dan return earning adalah 415.957.05 Ini akan masuk nanti di neraca saldo setelah penutupan Oke langkah selanjutnya Setelah semua yang ada di jurnal penutup ini Kita posting ke dalam buku besar Kemudian dari buku besar yang sudah Yang sudah diisi setelah adanya jurnal penutup Maka selanjutnya kita akan coba recap Akan kita recap seluruh saldo yang ada di buku besar ini Kedalam neraca saldo setelah penutupan Oke disini kalau kita perhatikan Untuk neraca saldo setelah penutupan Nanti akan menyisakan saldo Hanya mulai dari kode akun 1 Sampai kode 3 Dimana untuk kode 4 sampai 9 itu Karena saldonya 0 Maka tidak perlu kita recap ke dalam neraca saldo setelah penutupan Oke sekarang kita akan coba buat Untuk post closing trial balance Atau neraca saldo setelah penutupan Cara membuatnya sangat mudah dan simple ya Yang pertama kita tinggal mengurutkan saja dari pertama Dari buku besar Kita coba urutkan dari pertama Contoh misalnya disini Peti Cash Kode akun 1 strip 110 Maka kita buat di neraca saldo setelah penutupan ini Kita buat kode akunnya adalah 1 strip 110 Maka nama akunnya disini adalah Peti Cash Perhatikan di buku besar Peti Cash ini menyisakan saldo debit sebesar 2.450.000 Sehingga saldo ini akan kita masukkan di neraca saldo setelah penutupan Di sisi debit dengan jumlah yang sama yaitu 2.450.000 Lalu yang selanjutnya untuk buku besar yang kedua adalah Buku besar untuk cash in bank Perhatikan di cash in bank ini menyisakan saldo debit itu sebesar 1.196.412.150 Ini kita akan masukkan atau kita akan rekap ke dalam neraca saldo setelah penutupan Kita masukkan neraca saldo setelah penutupan Atau post closing trial balance Oke nomor akun untuk cash in bank adalah 1.120 Nama akunnya cash in bank Oke untuk cash in bank tadi kita lihat di buku besar Disini ada saldo debit sebesar 196.412.150 Maka ini kita masukkan di sisi debit Sama seperti saldo yang ada di buku besar tadi Oke seperti itu caranya membuat neraca saldo setelah penutupan Silahkan kalian lanjutkan mulai dari marketable equity security sini Sampai dengan nama akun yang terakhir Yaitu untuk income tax expense Sampai dengan kode akun 9 strip 300 Kalian masukkan semua ke sini Caranya sama seperti tadi Yang debit kita rekap ke sisi debit untuk nilai saldonya Yang kredit silahkan kalian rekap di sisi kredit Kemudian setelah semuanya hasil dari saldo Saldo yang muncul di buku besar itu sudah kalian rekap ke dalam neraca saldo setelah penutupan Kira-kira hasilnya seperti ini Oke kira-kira hasilnya seperti ini Lalu setelah semua dimasukkan atau direkap ke dalam neraca saldo setelah penutupan Maka untuk sisi debit dan kredit silahkan kalian jumlahkan Disini setelah saya jumlahkan untuk sisi debit dan kredit mempunyai nilai yang sama yaitu 1.076.157.150 Ini kira-kira untuk neraca saldo setelah penutupan Atau biasa disebut dengan post-closing trial balance Oke saya rasa untuk materi pembuatan laporan keuangan dari PT Sejahtera Sampai pada tahapan ini saya anggap sudah selesai Sehingga untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya kita akan coba bahas materi baru Mengenai akutansi seperti itu untuk PT Sejahtera Disini saya tutup laporan keuangan sudah selesai Kita akan coba bahas materi-materi yang lain tentang seputar ilmu akutansi Saya rasa cukup ya sampai disini terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh